Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pak Kwon Mall, yang dulunya apa? Dulunya Hartono Mall Sekarang menjadi Pak Kwon Mall Ketono kita ketini Laporan hari ini di depan Pak Kwon Mall Pak Kwon Mall Ada sebuah mobil kejang Innova, ada sebuah motor FU FU Dan ada sebuah... Genengan air Genengan air, dan juga Toyota Calya Calya Silahkan bang gue mau melaporkan apa di Hartono Pak Kwon Mall ini? Pak Kwon Mall ini saya nggak mau lapor Karena kita habis memantau sedikit kok udah langsung lapar ini sore-sore Oh jangan langsung ke situ Oh gitu ya? Dan juga laporan cuaca di jalan Range Road Utara ini Oh gimana? Sore hari ini kalau bahasa koreanya aras-araso Kok bisa? Aras-araso itu kalau bahasa koreanya males-malesan gitu Waduh Aras-araso bro Aras-arasan ya? Aras-arasan ya? Dari mendung-mendung tipis Jadi temen-temen yang mungkin... J.R. Glide J.R. Glide Kan sore-sore kan? Ya, diharukan glide memakai mantau Nah, betul Udah Ini cuaca mendung ya? Mendung Laper nih Pak tapi? Laper kan? Apakah ada kuliner yang tersohor di daerah sini? Ada Ini mendung-mendung mau gerimis tipis Ini ada hot plate Hot plate? Hot plate Oke, hot plate cocok nih Cocok Yang panas-panas Tapi harganya yang harga mahasiswa? Apakah ini hot plate Jepang? Hot plate Jepang? Hot plate Jepang? Kok bisa? Ika Oh, hot plate Ika Oh, namanya hot plate Ika Hot plate Ika Pendapatan Jepang karena Ika 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 Mari kita langsung ke hot plate Ika Ika Betul Jauh ini dari sini? Jauh Pak? Oke, masuk Jauh Kita sudah berada di dalam warung makan Ika Ika tadi ya? Iya betul Pantesan ini Bang, aku lewat sini rame terus Bang? Oh iya, ini dari zaman kuliah dulu udah rame Dari kamu zaman kuliah? Iya Itu zaman dari Pak Ganjar Pranowo kuliah juga ya? Bukan Pak Karno Saya sering lewat sini itu rame Saya kira itu Apa? Apa kok rame? Saya kira treat Twitter gitu kok rame Waduh Ternyata warung makan ya Cukup legend gak ya di sini? Legend, betul Oke, terbukti Tapi kita beruntung ini kita di jam-jam agak lenggang ya? Agak lenggang Jam jam 3 jam 4 ya Jam 3 jam 4 lah Guru-guru OMR Jogja belum pulang Belum pulang Jadi belum terlalu rame gitu Betul, ini kita udah pesen minum tadi kamu pesen teh Ini kita udah tidak pesen tapi si bapaknya mempunyai kekuatan telepati jadi tau Oh langsung yang kita inginkan Jadi kita masuk langsung mendapatkan Ini aku welcome drink Terus kita pesen menu apa ini hari ini? Kita akan pesen menu Oh di sini tuh harganya kisaran murah-murah bro Murah-murah ya Kisaran dari Rp12.000 Sampai Rp20.000an ya Sampai Rp20.000an Jadi cocok untuk kantong mahasiswa-mahasiswa Oxford Udah Kejauhan Kejauhan ya Nanti mereka pesen udah lulus Hehehe Kejauhan 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 Oke jadi menu-nya ini hot plate semua Jadi teman-teman bisa merasakan makan Hot plate murah Bintang 5 dengan harga Bintang Emon Bintang Emon ah Ya aku kayaknya pengen hot plate yang lengkap Oke Jadi aku pengen hot plate complete Hot plate complete di sini cuma Rp19.000an Rp19.000an Nah ini ada yang unik Ini hot plate kangkung Rp20.000an Hot plate ayam Rp18.000an Jelas kan? Orang lebih memilih hot plate Kangkung Karena Kangkung sekarang dimenya lagi tinggi Betul Karena habis viral kan Kangkung Viral kemarin ya Kemarin kan habis viral jadi Ya wajar lah Jadi teman-teman kalau ke sini Kangkung yang lebih mahal jangan kaget Kangkung di sini seperti iPhone Waduh Mbah Kangkung Mbah Kangkung Terus apa kamu bang? Oke aku akan pesan sesuatu yang besar tapi harganya murah Apa itu? Cuma Rp15.000an di sini kita mendapatkan kamar bola Oh Padahal kos-kosan paling murah di Jogja nya Rp200.000an Rp200.000an Ini berapa? Ini kamar bola cuma Rp15.000an Rp15.000an Akan saya tinggalin nanti Aduh jangan Pak Kasian nanti Oh ini kamar bola Kamar bola Satu lagi? Apa coba? Satu lagi kita akan pesan Bun Tahu Bun Tahu Bun Tahu Bun Tahu Bun Tahu Mungkin ini makanannya Nadine Amiza kita juga makan Bun Tahu berjalan seperti Mbak Ika Aduh Mbak Ika ini yang punya Tuh oke itu ya Oke itu aja lah Kita pesan itu Sudah Sudah Langsung datang bro Ibat sekali Gimana kan telepati bro Mantap Mantap Siap Pak Ini yang komplit Pak Oke Wah 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 Ini asap demo ini Asap Lebih Asap demo Ini Kayaknya Di dalam hotbed complete ini ada motor RC Kok bisa? Tapi kubulnya Kubul ya Ini dua tang ya Em Mari Em 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 Baru kali ini konten sambil spy ya Sopet Ini tuh Boleh karena salah Wah beda sih Bayangkan em sumpah pokoknya kan ini merasakan OLOL sedang terjebak di dalam asap berflip oke, yang kita pesan sudah datang dan tadi sempat menyebabkan kita tidak kelihatan ya tidak kelihatan ya lagi racing balapan cukup paket bro dengan stand kesini udah mulai rame ya sore dimit udah rame bener dan apa ya ternyata bener kalau rame ternyata harga mahasiswa tapi porsinya gak main-main berupanya ini kamar bola ini bener-bener kamar bola jadi mahasiswa yang gak punya kos bisa tinggal disini kan ballroom ya ini apa namanya sapotahu buntahu ini kental ya ini pakai tepung maizena maizena-zenita main-mainnya kita dan juga ini hot plate complete ada seafood, ayam dan juga beberapa sayuran oke jadi teman-teman yang sudah melihat video saya tadi sama panggawai ketutupan asli baru kali ini konten sambil spa ya jadi kalau kesini sedia odol lah buat sini kayak pendemo lah atau bawa ilm ya bawa ilm kaca bobu oke langsung kita singkat semangatnya mulai dari ini ya hot plate nya dulu ini karena andalan disini ya andalan nah ini kita gak tau ya ini dalamnya apa soalnya tapi yang setelah cumi ayam cumi ayam seafood lah ya kita coba hot plate nya bro kita coba hot plate nya fondasi selur hmm 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 udah dapet ini ya udah dapet cumi ini sama sama ya kita padu padakan dengan nasi sekali lagi fondasi seluruh itu hmm hmm udah dapet ayam ini hmm hmm untuk ukuran harga segitu hmm hmm BSM ya BSM ya BSM aku juga ini bumbunya strong bumbunya strong terus cuminya bau hamis-hamisnya gak ada ya ya bener dan so spicyly tepungnya gak terlalu tebal bro oh iya ini dagingnya masih kasak teksturnya ya fondasi seluruh enak bro enak di dalamnya juga ada sayurnya ada bawang bombay ada buncis ada buncis ada ada raja ada raja ada raja juga enak bro sumpah enak ya untuk harga segini gila ini worth it ya super duper worth it 19 ribu ya 19 ribu eh enggak eh 19 ribu iya 19 ribu kan lebih mahal yang fondasi seluruh eh kangkung ya hmm sekarang kita coba sekarang kita coba kita coba itu yang mana kayaknya ya kita sudah dilihat oleh dilihat oleh siapa? oleh para mansa disini menurut jadi kena mental saya ini reator bibir mental mentul ya? mental mentul nah ya ya ini aku kita coba kamar bola mungkin bolanya itu dari bakso kali ya dari bakso nya ya? saya coba bakso bakso apa ini bang M? katanya bakso eh belum saya coba tau kuahnya kental juga kuahnya kental 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 Chinese food gitu lah iya gua juga nyombang warnanya merah-merah MU MU fondasi seluruh aku terbakar pake nasi fondasi seluruh hmm lagi-lagi bumbunya strong ya hmm cukup enak-cukup enak ini sepertinya saya makan kamar bola tapi bakso nya terhitung aman lah ya hmm sejengan gitu ya oke bentar kalau dari tipe makanannya sih seperti capcai tapi kental hmm betul-betul isinya ada brokoli ada hayam brokoli ada hayam hmm dia kayak capcai cuma lebih kental dan warnanya merah itu tadi ya iya sebenarnya rasanya lebih kini pak pakai kaos ya hmm lebih kental oh dan ada hati ayamnya pak iya apa itu hati ayam oh tapi capcai tapi asam manis asam manis betul-betul capcai bumbu asam manis ya iya dan bakso nya utuh hmm oke lumayan ini untuk harga segitu lumayan sekarang kita coba bun tahu ini bun tahu ya tahu kan sebelumnya udah pernah makan belum makanan khas Nadine Amiza disini isinya ada tahu sutra ini kabarnya iya kabarnya iya ini sangat disukai oleh pemain jendak kenapa bun tahu 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 itu itu oke 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 isinya ada tahu tahu terus sayuran ya iya sayurannya ada daun bawang daun bawang terus ada udangnya juga ada udang ada udang dibalik tahu ada udang dibalik tahu ada udang dibalik tahu iya kita coba ya siap bang nah udah kayaknya ini berarti kaldonya dari si udangnya ini ya bang belum tentu udangnya cuma kayak epi nih bang kecil bang saya coba bun tahu udang pora udang pora udang pora udang pora udang pora oh oh panas 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 nah ini ya tahunya lembut ya ini seperti tahu susu yang dijual sisa-sisa online itu loh betul dan eee ini ya gurih ya gurih dan ternyata ada potongan ayamnya juga hmm saya lebih suka ini daripada yang ini ya karena gurih kalau ini selera lah asam manis ini lebih aman lebih aman bun tahu dan juga tahunya bro di tenggorokan itu nggak ngelawan betul sekali dan enak ya nyaman iya nggak yang waduh aku nggak mau nggak mau gitu kan tahu yang lawan mantap ya bang sore-sore pulang kerja pulang kuliah ngajak pacarmu nanti suruh bayarin bukan itunya bukan itunya maksudnya budget 100 ribu sudah bisa wah bisa banyak makan meriah disini dan juga plus bensin motormu betul sekali itu kecuali ya rumahmu mana banjar negara kalau kesini ya nggak cukup 300 ribu kalau dibanjar kecara ada tahu ada apa tahu ada kan ini ini kayak ampert food sih ini iya teman-teman cocok buat teman-teman yang sedang badannya nggak enak kan cuaca sekarang lagi nggak menentukan ini makan makanannya cocok dan harganya tentu saja bersahabat warung makan Mbak Ika patokannya berada di depan Pakuon Mall Yogyakarta lecer ini sudah kulantannya nah cukup lama kurang banget aku coba pakai ini ya coba kuah bun tahu dan juga hot plate nya kondalisis loh ngeblend Pak hmm kita tutup sembari menyelesaikan ini ya betul sekali jadi terpaksa kita harus tutup dulu sebelum menghabiskan karena situasi urgent bro kita sudah mulai dilihat oleh para orang disini dan mata-mata mata-mata yang melihat kita itu mata-mata intimida aduh coba ini kurang terkenal aku kurang ngerti tuh coba aku ngerti tuh coba buat tuh kalau terkenal kayak Denny Caknan siapa gitu enak jelas minta foto ah Denny enak kalau yang gak terkenal tuh kesiksa Bang betul sekali sopoh ini eh kalinya Don ya Pak sopoh ini gak di video ngangguk kamera 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 apa kamera-kamera gede kamera gede sopoh aku seorang ngerti berarti gila gila aku mungkin nanti diintimidasi oleh mata-mata tersebut oke betul sekali kita tutup saja rekomendasi kita pada sore hari ini ya gimana? menurutmu aku ini BSM Bang aku juga ini yang super 2 ini sih cocok banget bener pumbunya melekok dan harganya wah masuk masuk ya buat mahasiswa ya masuk Bang betul sekali itu jadi rekomendasi kita hari ini hari ini terima kasih teman-teman yang sudah menonton berterima kasih juga untuk netizen-netizen yang matanya mengintimidatif kita disini betul sekali sampai jumpa di episode selanjutnya selanjutnya sampai jumpa di kuliner berarti ini saya pamitnya nanti apa sekarang? sekarang baru makan ya Tawi? gak apa-apa kenapa? saya mau izin saya mau kerja nah ini kan penontonnya bayaran nah ini saya mau ikut nonton nonton kamu kamu mau nonton bayaran oke 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 gila semakin diinak orang semakin orang siapa ini? oke siap sampai dulu oke 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 enggak Terima kasih telah menonton!